Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergembang kembali di channel saya Kali ini saya lanjutkan Kita Belajar powerpoint untuk Pemula membuat presentasi Yang cantik dan keren Yang saya namakan Dengan keren energy Oke Ini adalah video yang kedua Kalau Anda belum menonton di video pertama Silahkan lihat video pertamanya Sebelum kita lanjutkan Saya mohon like dan subscribe channel saya Supaya Anda dapat mengikuti update dari saya Dan mendapatkan gratis template powerpoint dari saya Sehingga Anda mudah dan cepat Apabila disuruh Atau akan membuat presentasi Oke kita mulai saja Ini adalah slide yang pertama Slide yang pertama saya akan membuat Text saja Dengan variasi icon ya Kita siapkan Kita siapkan Dua icon Oke seperti ini Kita kecilkan Ini juga kita kecilkan Oke Kemudian klik kanan Kita ganti warnanya Ya seperti itu Dengan warna utama kita Oke Oke Kemudian saya mau masukkan text Di sini Kita Saya pakai jenis huruf botan bot Oke Untuk textnya Kita pakai warna kedua kita Seperti itu Kemudian saya memasukkan text di bawahnya Oke Kita ganti ukurannya Jenis hurufnya kita ganti Senturi gothic Oke Seperti itu Kita buat rata kiri kanan Oke Saya mau duplikat Kemudian kita klik semua Sambil tekan shift Kita ctrl D Pindah ke sini Kemudian kita atur Icon ini Rata di Sebelah kiri Ini juga Oke Ini format Ya Kita Samakan Icon to Top Oke Seperti itu Representasi kita Slide yang pertama Saya anggap cukup Kemudian Yang kedua Saya duplikat saja Duplikat Kemudian Saya akan membuat Tiga Baris Seperti ini Tapi kita Kurangi saja Textnya Oke Seperti ini Samakan Oke Kemudian Saya membuat Ini yang kedua Di sini Satu lagi Saya memasukkan Icon Ya Seperti itu Kemudian Kasih warna Kita juga Kita duplikat saja Textnya Nanti Ya Seperti ini Ini Kita duplikat saja Ctrl D Di sini Oke Kemudian Ctrl D Kita atur ulang Oke Ini juga Kita Menformat Top Oke Seperti itu Kita lihat Posisinya Kurang ke kanan Kita Pilih semua Kemudian Kita Rata kanan Apa Rata kiri kanan Oke Seperti itu Oke Kita buat Slide yang ketiga Saya buat Ilustrasi Bola lampu Di sini Ya Seperti ini Kemudian Saya mau Buat Ilustrasi ini Semua Bentuk dari Shape Oke Saya Membuat Ilustrasi Seperti ini Oke Saya duplikat Ini dulu Dan saya Kecilkan Rotasi Dulu Nanti kita Gabung Gambar ini Menyerupai Nanti bola Lampu Duplikat Kemudian Sekali lagi Duplikat Kita atur ulang Oke Seperti itu Kita gabung Semuanya Sebentar Kita cek dulu Ini bentuknya Oke Tengah Tengah Kemudian Kita gabung Semuanya Format Union Seperti ini Oke Nanti bentuknya Kita No fill Kemudian Lainnya Kita kasih Garis Kurangnya Kita naikkan Dua poin Oke Seperti itu Saya mau Buat Ilustrasi Ada Kabelnya Kita buat Seperti ini Oke Sprungnya Kita naikkan Dua poin Warna Kita Seperti itu Kemudian Kalau mau Di edit Lagi Silahkan Saya Cukup Aja Oke Ini Kita buat Di dalamnya Kita tempatkan Icon Icon Disini Nolain Warna Utama Kita Kemudian Kita Duplikat Seperti itu Duplikat Lagi Kita Kecilkan Sambil Tekan Seat Supaya Ukurannya Tetap Simetris Oke Kita Duplikat Lagi Kecilkan C Ctrl P Ctrl P Kecilkan Lagi Ctrl P Kecilkan Lagi Ya Kemudian Saya mau Copy Icon Icon Ini Ctrl C Disini Kemudian Kita Kecilkan Saja Sambil Tekan Shift Oke Kita Ganti Warnanya Menjadi Putih Saya Simpan Ini Disini Ini Disini Oke Yang Ini Disini Oke Satu Lagi Saya Mau Insert Icon Oke Kita Ganti Warnanya Putih Silahkan Simpan Disini Oke Seperti Itu Kemudian Saya Mau Buat Judul Disini Oke Saya Pilih Jenis Hurufnya Pake Gotham Mode Oke Yang Ini Saya Kasih Warna Hijau Kemudian Kita Kasih Text Di Bawahnya Kita Kasih Tulisan Random Saja Oke Seperti Ini Kita Rata Kiri Kanan Jenis Font Saya Pakai Senturi Gothic Size Kita Kecilkan Oke Warnanya Yang Kedua Oke Seperti Itu Nah Saya Akan Membuat Kiasan Pembatas Disini Satu Bentuk Kita Buat Sendiri Seperti Ini Oke Kemudian Kita Insert Shape Seperti Ini Edit Point Ini Naikkan Ke Atas Ini Naikkan Ke Bawah Kita Nolain Dulu Terus Colors Transparansi Dulu Oke Seperti Itu Dan Kita Tarik Ini Begini Ini Juga Tarik Begini Kita Jauhkan Sedikit Terlalu Dekat Oke Kita Edit Point Lagi Disini Ini Disini Kita Tarik Begini Oke Supaya Sama Saya Coba Potong Aja Dengan Bentuk Ya Seperti Ini Saya Duplicate Ini Ctrl D Ya Yang ini Kita potong Dengan Ini Subtract Potong Dengan Ini Subtract Oke Akhirnya Kita Bisa Menyatukan 2 3 Kita Union Seperti Itu Tinggal Kita Edit Point Sedikit Disini Kita Hilangkan Saja Oke Seperti Ini Hiasan Saja Sebetulnya Kita Buat Kecilkan Tarik Set Seperti Itu Seperti Ini Kemudian Saya Buat Hiasan Juga Kecil Sini Oke No Line Kita Pilih Warna Hijau Oke Kemudian Untuk Meratakannya Kita Format Element To Lab Oke Seperti Itu Jadi Persentasi Slide Kita Yang Ketiga Sengaja Saya Pelan Pelan Supaya Teman Teman Bisa Mengikutinya Oke Saya Buat Slide Yang Keempat Di Slide Yang Keempat Ini Saya Buat Yang Simple Simple Saja Slide Persentasi PowerPoint Kita Kita Buat Lingkaran Seperti Ini Kita Pilih No Line Kita Pilih Warna Kita Yang Kedua Kemudian Duplikat Dan Duplikat Yang Tengah Kita Ganti Warna Yang Hijau Untuk Variasi Oke Kemudian Saya Mau Copy Ini Icon Kita Silahkan Iconnya Diganti Ini Contoh Saja Seperti Ini Ini Kita Besarkan Sedikit Ya Seperti Ini Kita Besarkan Sikit Oke Kita Sudah Punya Tiga Kemudian Saya Mau Buat Text Disini Silahkan Anda Isi Dengan Subjudul Oke Kita Pilih Font Yang Got Tombol Oke Warnanya Kita Pilih Warna Kita Yang Kedua Kemudian Kita Duplikat Saya Pilih Warna Font Ya Disini Seperti Itu Size Kita Kecilkan Oke Kita Rata Kiri Kanan Kemudian Saya Duplikat Ini Disini Oke Kemudian Saya Duplikat Ya Seperti Itu Kemudian Kita Buat Variasi Di Bawahnya Oke Warna Utama Kita Kita Pakai Kita Jump Dulu Oke Tengah Tengah Kemudian Kita Masukkan Text Disini Oke Kita Senturi Gothic Jenis font Size 12 Oke Tengah Ya Kita Ctrl D Duplikat Kita Kita Ctrl D Oke Kemudian Kita Ratakan Romat Element To Top Oke Seperti Itu Cuma ini Textnya Kita Atur Ulang Turunkan Sikit Oke Seperti Itu Sudah Jadi Slide Kita Yang Yang keempat Kita Siapkan Slide Yang Kelima Oke Yang kelima Ini kita Buat Mudah Simple Tapi Tetap Cantik Dan Menarik Kita Buat Ada Empat Nanti Subjudul Disini Kemudian Ada Empat Icon Juga Yang Mewakilinya Jadi Saya Mau Copy Ini Saja Dulu Ctrl C Ctrl V Disini Ctrl D Disini Ctrl D Ctrl D Ya Seperti Itu Kita Sudah Punya Empat Seperti Saja Kemudian Saya Mau Copy Icon Kita Ini 1 2 3 4 Ctrl C Kita Pindah Kesini Kemudian Ganti Warnanya Dengan Warna Hijau Kita Oke Besarkan Simpan Disini Simpan Disini Besarkan Sedikit Simpan Disini Kemudian Ini Juga Kita Besarkan Dan Simpan Disini Oke Untuk Presentasi Yang Kelima Ini Kita Tinggal Mengatur Saja Dan Saya Anggap Ini Selesai Simple Ya Seperti Itu Tapi Enak Dilihat Coba Kita Lihat Sudah rapi Atau Belum Ya Cukup Rapi Sekian Video Kita Yang Kedua Untuk Belajar Powerpoint Bagi Pemula Mudah Membuat Presentasi Yang Cantik Dan Menarik Yang Saya Namakan Dengan Green Energy Ini Ada Lima Slide Di Video Kita Yang Kedua Ini Ya Seperti Itu Oke Silahkan Bagi Anda Yang Memerlukan Templatenya Download Di Deskripsi Video Saya Saya Sediakan Gratis Ya Jangan Lupa Subscribenya Ini Bisa Anda Ganti Sesuai Dengan Kebutuhan Tentunya Ini Contoh Saja Nanti Warna Dan Foto Foto Sopta Icon Ini Silahkan Diganti Saja Tapi Anda Sudah Mendapatkan Setidaknya Template Yang Tinggal Ganti Ganti Text Dan Logo Saja Sehingga Cepat Sekali Membuat Presentasi Ya Tidak Berpikir Bagaimana Tata Letak Dan Sebagainya Sekian Semoga Bermanfaat Berbagi Tak Pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax